Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak apakah tadi pagi anak-anak sudah mandi dan salapan? Alhamdulillah kalau begitu untuk hari ini kita sudah siap melakukan pembelajaran Untuk pagi hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu Yang pertama ciri-ciri benda hidup Kemudian yang kedua adalah pengamalan sila keempat Dan yang ketiga adalah materi tentang nilai tempat Baik anak-anak untuk materi yang pertama yaitu ciri-ciri benda hidup Apa saja ciri-ciri benda hidup? Baik anak-anak yang pertama ciri-ciri benda hidup adalah Bendanya itu bisa bergerak Contohnya kerinci bisa perlu melompat Kuda bisa bergerak Cempur bisa terbang Baik ciri yang kedua adalah Makhluk hidup itu memerlukan makanan Ya makhluk hidup jika tidak diberi makanan Maka akan mati Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bisa tumbuh besar Contohnya seperti kalian Yang dulunya bayi Berlulis saja Kemudian badannya tambah tinggi Badannya tambah besar Jangan lama bisa merangkak Berjalan dan sebagainya Makhluk hidup yang ketiga yaitu bisa berkembang biak Berkembang biak itu apa anak-anak? Berkembang biak itu adalah bisa menghasilkan keturunan atau anak Apa tadi? Berkembang biak adalah bisa menghasilkan anak atau keturunan Ya untuk ciri berkembang biak ini Ada beberapa cara Makhluk hidup dalam berkembang biak Untuk yang pertama adalah Melahirkan atau beranak Tentu saja ya anak-anak Kalau melahirkan itu adalah manusinya Dan yang beranak itu adalah hewan Ya contohnya apa saja hewan yang beranak? Ya contoh hewan beranak Contohnya adalah kuda Kambing Kucing Kelinci Nah kemudian untuk hewan yang berkembang biaknya dengan cara yang kedua Yaitu bertelur Ya anak-anak Biasanya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini Biasanya tidak mempunyai daun telinga Ya coba kalian perhatikan Hewan apa yang ada di sekitar kalian yang tidak memiliki daun telinga Ya pintar Contohnya ayam Ayam tidak memiliki daun telinga Berkembang biaknya dengan cara bertelur Contohnya hewan apa lagi? Cicak Cicak tentu juga bertelur Cicak tidak memiliki daun telinga Kemudian contoh hewan yang berikutnya Yang berkembang biak dengan bertelur adalah burung Burung juga tidak memiliki daun telinga Jadi burung itu berkembang biak dengan cara bertelur Kemudian cara berkembang biak tumbuhan Cara berkembang biak tumbuhan Yaitu ada dua Yaitu dengan biji dan dengan tunas Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji Yaitu kacang hijau Mungkin kalian dulu saat tegak Pernah mencoba menangani biji kacang hijau Biji kacang hijaunya diletakkan di kapas yang basah Nanti lama-lama kacang hijaunya ini akan tumbuh Tumbuh batang Yang tumbuh daun Kemudian tumbuhan lain yang berkembang biak dengan ca Dengan biji adalah pohon mangga Kalau kalian harus makan mangga Kemudian bijinya diletakkan di tanah Lama-lama biji mangga akan tumbuh Kemudian cara berkembang biak tumbuhan yang berikutnya adalah tunas Contohnya apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Yang pertama bambu Kalian coba perhatikan pohon bambu yang ada mungkin sawah-sawah Kalian akan lihat ada pohon bambu yang tinggi Kemudian ada pohon bambu yang kecil Anaknya Nah ini namanya tunas Pohon bambu yang masih kecil itu namanya tunas Selain pohon bambu yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah Pohon pisang Sama dengan pohon bambu tadi Ada pisang yang sudah tinggi, gede Itu sudah tinggi, gede Kemudian ada pohon pisang Di dekat pohon pisang yang gede itu Ada pohon pisang yang kecil itu namanya tunas Ya Untuk materi yang berikutnya adalah muatan PKM Baik anak-anak sebelum dimulai buku rumah utama Apakah anak-anak di rumah sering berbeda pendapat dengan anggota keluarga yang lain? Ya Tentu saja kita seringkali berbeda pendapat dengan anggota keluarga yang lain Contohnya saat ayah ingin mengajak kita jalan-jalan Mungkin bunda pengennya jalan-jalan ke Monjali Kemudian kakak pengennya jalan-jalan ke Marioboro Dan adek mungkin pengen jalan-jalan ke Gembira Luka Nah Saat berbeda pendapat ini Mungkin ayah kemudian akan mengajak kita berdiskusi Untuk menentukan sebaiknya kita akan jalan-jalan ke Malang Nah Peristiwa di mana ayah mengajak kita berdiskusi Ini adalah Ini disebut dengan musawarah Iya Musawarah itu anak-anak merupakan pengamalan dari sila keempat Ya Mungkin anak-anak sudah tahu ya Sila keempat itu Lampangnya adalah Kepala Banteng Kemudian bunyi silanya adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusyawaratan perwajilan pintar Materi selanjutnya adalah nilai tempat Untuk nilai tempat di kelas satu kita hanya mempelajari dua yaitu nilai tempat puluhan dan nilai tempat satuan Baik untuk mempelajari ini kita lihat contoh berikut ini Angka 63 Angka yang di depannya yaitu angka 6 memiliki nilai tempat puluhan dan angka yang di belakangnya angka 3 memiliki nilai tempat satuan Jadi 63 itu terdiri dari enam puluhan ditambah 3 satuan Atau 63 itu sama dengan 60 ditambah 3 Baik anak-anak Demikian materi yang bisa disampaikan oleh Purimi Semoga semua materi yang disampaikan ke guru kali ini bisa kalian tangkap dengan baik Terima kasih atas perhatian anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian anak-anak Terima kasih.